Hi everyone, welcome back to my channel, it's me Bahayuddinur pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan Articulate Storyline untuk video tutorial kali ini kita akan belajar kembali bagaimana cara memanipulasi objek manipulasi objek ini kita akan merubah dimensi ukuran dari button kita kemarin sudah kita berikan trik pertama yaitu bagaimana cara membuat atau memanipulasi objek buka-tutup media ya mungkin videonya seperti ini teman-teman nah untuk video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara trik memanipulasi objek merubah dimensi ukuran kira-kira videonya seperti ini ya yang apabila kita klik seperti ini dia akan berubah ukuran nah bagaimana oke bersiap oke sebelum kita lanjut jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan jangan lupa juga klik lonceng yang ada di sampingnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya let's check it out oke teman-teman saat ini saya sudah berada di Articulate Storyline interface-nya nah kita akan membuat objek yang sudah saya sampaikan sebelumnya jadi untuk membuat objek silahkan teman-teman mungkin bisa diganti send-nya atau juga slide-nya silahkan saja namun kita akan langsung masuk ke halaman slide oke silahkan teman-teman import asetnya ke dalam slide ini ya silahkan teman-teman import saya contohkan satu saja ya oke masuk ke insert kemudian feature feature and then you select your asset and open for example for example like this informasi and open okay and then you set your size maybe like this okay and then I want to set my background and then I set black and then close okay like this teman-teman seperti ini and then after that select your object like this and then you go to state ya pergi ke state and then edit state kemudian edit state from the normal ya dari normal you click here new state and then state name you change to down okay down select down okay state name down and then add okay like this you can see that okay bisa lihat ya ini untuk di bagian down bagian down silahkan teman-teman ubah seperti ini jangan lupa cara mengubahnya seperti ini ya tekan shift dan ctrl di keyboard kemudian ini klik dan seret ke tengah-tengah seperti ini oke sekali lagi ya I want to try once again tekan shift kemudian ctrl klik di sini dan seret ke tengah seperti ini kalau sudah lepas oke ini adalah proses untuk memanipulasi dimensi objek ukuran dari objek kalau sudah selesai seperti ini teman-teman bisa langsung klik done editing step nah setelah itu teman-teman bisa review preview dan kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman oke that's amazing wow keren ya keren jadi teman-teman kalau mengklik dia akan berubah dimensinya seperti ini nah oke teman-teman cukup mudah bukan jadi ini video-nya cukup pendek karena kita hanya akan memanipulasi objek dan selanjutnya pada video tutorial berikutnya kita akan memasukkan sound ke dalam objek ini yang apabila kita arahkan dia akan berbunyi seperti klik bunyi-klik gitu ya oke i think that's all for my video in this season if you like if you happy for this watching you can share and don't forget to subscribe and click the bell below on your right oke i think that's all dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya see you next video selamat menikmati Terima kasih.